itu di depan sono itu adalah area kawah lantai yang sebelah sono seperti inilah kalau pagi hari pemandangan Masjidil Harum terlihat ya kawah 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabatku dimanapun anda berada selamat datang kembali di channel diramekah oke bagaimana kabar anda saat ini semoga anda selalu baik-baik saja sehat selalu panjang umur dan tidak kekurangan apapun oke para sahabatku kali ini saya rencananya pengen mereview bangunan baru masjidil haram nah terlihat ini penampakannya para sahabat terlihat megah terlihat begitu mewah lantainya sampai kicilong sampai berkaca-kaca lantainya itu ada pantulan cahaya dari lampu atas ya masya Allah karena ini adalah marber seperti inilah penampakan bangunan baru masjidil haram para sahabat dan terlihat masih sepi karena bangunan ini tidak dibuka tidak sembarangan dibuka untuk umum para sahabat masjid ini karena masih baru jadi dibuka tempat yang ini itu dibuka ketika hari-hari tertentu para sahabat misalkan hari jumat atau ketika bulan puasa di bulan ramadhan untuk para jemaah yang mau melaksanakan salat rawe ketika di bawah sudah penuh ya banyak yang ke atas para sahabat ya lantai sini karena ini lantai paling atas para sahabat nah arah sono itu sebelah sono itu arah ke kaabah para sahabat di depan sono nah terlihat para lampunya masya Allah lampu ini nyala hanya 24 jam tidak pernah dimatikan para sahabat kenapa saya tahu karena kebutuhan saya bekerja di sini para sahabat nah itulah bangunan lampunya masya Allah mari kita lihat ke sebelah bawah nah itu biar kita kelihatan bahwa kita ini sedang berada di lantai paling atas para sahabat nah itu adalah di tengah-tengahnya kalau dari bawah sana para sahabat kita bisa melihat langsung kalau dari layar kaca itu layar hape ini sebelah kiri ya itu adalah kaabah langsung kita bisa melihat kalau dari bawah situ kita bisa melihat kaabah secara langsung karena itu adalah tengah-tengahnya para sahabat dan terlihat tihangnya yang besar tinggi menjulang dan banyak sekali lampu-lampu itu lampu terlihat kecil padahal besar itu para sahabat lampunya dan semua material ini bahannya terbuat dari marmer marmer ya oke mari kita maju ke sebelah sana para sahabat jangan lupa ikuti terus video ini sampai akhir para sahabat nah mari kita lihat ke depan ketika dibuka ketika rame tempat ini tempat menjadi tempat yang terfavorit ketika para jemaah naik sini atau ketika dibuka tempat ini untuk umum banyak sekali para jemaah jemaah yang sengaja datang dari bawah untuk kesini ke lantai paling atas ini karena ini adalah lantai paling atas masih larum kenapa begitu? karena kita sebentar lagi akan tahu jawabannya para sahabat oke jadi jangan lupa untuk ikuti terus nah itu terlihat ada burung bertiga beriringan ya karena disini beda dengan di masjid-masjid di Indonesia disini masjid laharung itu tidak ada kaca pembatasnya para sahabat jadi ya bebas jadi burung banyak burung yang berterbangan secara bebas nah terlihat kan itu langsung terlihat luar langsung melihat kita bisa melihat luasnya langsung terlihat jelas keluar oke mari kita maju ke depan nah yang seperti saya katakan tadi tempat ini adalah menjadi tempat terfavorit ketika para jemaah ketika tempat ini dibuka nah itu dia langsung terlihat ada hotel nah sebelah sini karena keindahannya disini masya Allah itu terlihat pas sahabat nah itu dia hotel jam hotel jam jam hotel mekah nah itu adalah menara jam hotel menara jam katanya ini dia pas sahabat banyak sekali para jemaah ketika tempat ini dibuka banyak sekali para jemaah yang datang kesini untuk ya mungkin sekedar melihat-lihat situasi karena ini lantai paling atas jadi kita bisa melihat itu adalah arah Sapa Marwah nah itu adalah gedung kerajaan ya nah itu sebas-sebas itu adalah arah ke Sapa Marwah nah mari kita maju ke depan itu di depan sana itu adalah area Kak Bah lantai yang sebelah sana karena lantai sini adalah lantai paling tinggi nanti kita lihat ya dari sini keindahannya oke para sahabatku dimana-mana berada saya doakan dari sini dari Mekah Muka Romah semoga para sahabatku dimana-mana berada suatu saat nanti ketika pandemi COVID ini sudah selesai dan mari kita berdoa semoga musibah pandemi COVID-19 ini segera musnah dari Muka Bumi ini amin ya Allah yang rohbar amin saya doakan para sahabatku suatu saat nanti biar bisa mengunjungi tempat ini ya untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji ya yang mampu ya nah itu adalah area Kak Bah nah itu ada terlihat ada hitam itu Kak Bah para sahabat ya karena berungannya belum masih kayak begini jadi belum kelar sepenuhnya jadi tidak terlihat jelas ya seperti inilah pemandangannya para sahabat kalau di pagi hari oke oke sekali lagi saya doakan semoga yang melihat untuk para sahabatku yang melihat video ini semoga suatu saat nanti bisa mengunjungi nah itu ada hitam itu kan itu adalah kawah para sahabat mari berdoa semoga suatu saat nanti para sahabatku bisa mengunjungi tanah suci Mekah bisa berkunjung ke Masjid Al-Haram sini untuk melaksanakan ibadah umroh ibadah haji ya amin ya Allah ya Allah ya Allah oke para sahabatku nah terlihat itu adalah betapa megah dan tingginya hotel jam hotel jam-jam oke nah sebelah sana itu adalah ajat alah ajat nah terlihat oke para sahabatku dimana pun ada jadi seperti inilah keadaan Masjid Al-Haram di pagi hari sangat takjub ya untuk orang yang pertama kali melihat bangunan masjid yang semegah dan seluas ini karena Masjid Al-Haram itu adalah masjid kebangganya umat muslim ya dan saya doakan sekali lagi semoga para sahabatku yang menonton video ini bisa berkunjung ke sini suatu saat nanti amin nah inilah bangunannya para sahabat terlihat seperti inilah kalau pagi hari pemandangan Masjid Al-Haram terlihat ya berjejar tihang Masya Allah betapa megahnya dan banyak sekali burung di halaman ini terlihat banyak sekali burung merpati masjid oke para sahabatku yang mungkin video ini saya akhiri dan video ini saya cukupkan sampai di sini semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan para sahabatku semua dimana pun ada berada bahwa seperti inilah pemandangan atau situasi Masjid Al-Haram saat ini walaupun mau menghadapi hajian sebentar lagi musim haji ya tapi tidak seramai zaman dulu karena covid dan yang saya dengar dari info untuk tahun ini informasi haji cuma ada 60 ribu jiwa saja itu yang menurut info yang saya dengar oke para sahabatku video ini saya akhiri jangan lupa untuk dukung terus video ini dengan cara tekan tombol like share komen dan juga subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lagi ketika saya mengupdate video terbaru oke para sahabatku karena banyak sekali takutnya ada subscriber yang tidak menerima notifikasi ketika saya mengupdate video baru oke saya akhiri video ini bye-bye semoga sahabatku sehat selalu panjangmu dan tidak mudahkan beri rejekinya saya akan dari muka muka rumah ini oke para sahabatku bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati